Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinso Abe dilarikan ke rumah sakit akibat luka tembak saat memberikan sambutan di Kota Nara. Kantor Berita Jepang NHK melaporkan pada Jumat pagi suara tembakan terdengar di lokasi tempat Shinso Abe berpidato dan seorang tersangka telah ditahan oleh kepolisian Kota Nara. Seorang wartawan NHK yang berada di lokasi mengaku mendengar dua suara keras saat abde berpidato. Penembakan terjadi dekat stasiun Yamato Zaidaji sekitar pukul 11 waktu setempat. Terdengar dua kali suara pepusat senjata yang berasal dari arah belakang Shinso Abe dan tembakan mengenai bagian dada abde. Inasasi yang bersama pemirsa setelah penembakan mantan Perdana Menteri Shinso Abe langsung dilarikan ke rumah sakit dan diberitakan hingga saat ini dalam kondisi kritis. Sementara Kyodo News melaporkan mantan Perdana Menteri Jepang tersebut dalam keadaan tidak sadar dan dilaporkan mengalami serangan jantung. Insiden ini terjadi saat Shinso Abe menyampaikan pidato kampanye menjelang pemilihan manjuris tinggi parlemen. Terima kasih telah menonton!